Rancangan Udang-Udang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU-KIA memasukkan ketentuan tentang cuti bagi suami dan juga istri. DPR RI menyempakati cuti melahirkan 6 bulan dalam RUU-KIA dan akan dibahas lebih lanjut untuk menjadi undang-undang. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan RUU-KIA dirancang untuk menghasilkan generasi muda yang unggul. Tidak hanya itu, RUU-KIA juga mengusulkan cuti 40 hari bagi sang ayah untuk menemani istri melahirkan. Ketentuan ada dalam pasal 6 ayat 2 huruf A draft RUU-KIA berbunyi untuk menyamin pemenuhan hak ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C, suami atau keluarga wajib mendampingi. DPR RI menyoroti bahwa saat ini kesadaran para ayah semakin tinggi untuk turut serta dalam tugas pengasuhan anak, dikutip dari halaman resmi DPR RI. Nah, bagi Baking Friends yang sedang dalam masa kehamilan, berikut ini adalah panduan untuk mempersiapkan pilihan makanan sehat untuk ibu hamil. Cuci semua sayur dan buah yang akan dimasak agar bersih dari sisa tanah dan kotoran yang mengandung kuman, misalnya parasit, toksoplasma. Bedakan tempat penyimpanan untuk makanan mentah dengan makanan siap santap dalam lemari pendingin, guna menghindari kontaminasi kuman. Gunakan pisau dan tali nenang berbeda untuk memotong daging mentah dan sayuran atau buah-buahan. Cuci bersih tangan dan seluruh perlengkapan dapur sebelum dan setelah digunakan untuk memotong dan mengelola makanan. Masak daging mentah, telur, dan ikan hingga benar-benar matang. Makanan mentah merupakan jenis makanan berbahaya untuk ibu hamil. Selain mengkonsumsi pilihan makanan sehat untuk ibu hamil, ibu hamil juga perlu berolahraga secara rutin, cukup istirahat, berhenti merokok atau menjauhi asap rokok, menghindari minuman berakohol, mengurangi stres, dan rutin memeriksakan diri ke dokter agar kondisi kesehatan ibu hamil dan janin tetap terjaga. Baking Friends itu tadi panduan ibu hamil untuk mempersiapkan pilihan makanan sehat. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!